Berkoordinasi dengan aparat penegak ekon, ya, baik itu kepolisian, bahkan penegak TNI, dengan hubungan yang baik selama ini, koordinasi dengan aparat keamanan negara TNI itu cukup baik. Mereka menjadi bagian yang memberikan rasa kedamaian di wilayah-wilayah yang ada di sekitar perangkat pasar. Dan bayangkan kalau misalnya mereka tidak bisa bekerja sama, mereka melakukan sesuatu yang kira-kira tidak terbolehkan, mereka menjadi suatu pusat perhatian, misalnya ada gejolak di wilayah-wilayah yang terbatasan, dan kan kita juga harus lebih melihat ini ada suatu masalah. Terutama misalnya tadi masalah menyambut pembangunan infrastruktur, termasuk dalam hal ini, masyarakat itu saya harapkan bisa menikmati 100 persen listrik. Jadi kita tidak usah menerima tawaran dari negara-wilayah untuk menawarkan listrik, karena pasokan listrik kita itu tersedia dan tidak memiliki dari jumlah kampanye berapa, tapi yang diberikan adalah strategis di wilayah-wilayah yang perbatasan dan wilayah-wilayah yang terpencil, yang masyarakatnya juga ingin menikmati pembangunan yang bisa dibayarkan dengan anak-anak sekolah, membelajar, tetapi tidak punya penerangan, kemudian ibu-ibu yang juga harus dekat dengan dapur sumur, itu harus bekerja dengan menggunakan busi, itu dikendala karena tidak ada masukan listrik. Jadi busi-busnya ke ibu-ibu mereka nyampekan, kami ingin nyuci juga dengan menggunakan mesin cuci, bisa menghemat waktu kami, sehingga kami bisa bekerja, menggunakan waktu yang digunakan untuk mencuci, digunakan waktu yang lain. Kemudian kami juga ingin membuat kue dengan menggunakan mixer, blender, kami juga ingin memasak dengan rice cooker, ingin punya kulkas, tapi kan kenyataan mereka tidak bisa menikmati karena memang tidak akan terhadap listrik. Bahkan kos mereka cukup tinggi, satu hari mereka harus mengalokasikan anggaran sekitar Rp20.000 untuk membeli bahan bakar solar. Nah Rp20.000 itu dikalikan Rp30.600 dan itu tidak full 24 jam, hanya pakai waktu antara jam 6 sampai jam 5 pagi, bahkan hanya 10 jam. Itu pakai mesin apa itu, bu? Mesin diesel di rumah itu, kalau mereka mampu mendidih saya, tapi kalau tidak mampu, ya itu. Jadi cerita anak-anak, mereka juga sangat memprihatinkan, bangun tidur pada mereka, mereka hidung mereka hitam-hitam karena kena salang hitam dengan bekas pelitai. Nah, kan hari ini kita harus memperhatikan rasa keadilan untuk anak-anak yang harus belajar, memerjakan PR, atau berbuat kebaikan-kebaikan yang itu digunakan, aksesnya dengan restri. Terima kasih.